Sampai saat ini, para ilmuwan terus mencari sumber-sumber energi lain yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Dan ternyata, sumber-sumber energi yang dapat dimanfaatkan tersebut bisa jadi ada di sekitar kita. Apa saja itu? Yuk kita simak ulasan singkat berikut ini. Selamat datang di Rahman.net dengan saya Alif yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan energi. Tentunya buat kalian yang tertarik dan ingin update tentang ilmu kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru nemuin channel ini, tidak perlu ragu. Silahkan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Agar tidak ketinggalan update terbaru dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang 5 Penemuan Terbaru Sumber Energi Listrik Turbin Angin Vertikal dan Panel Surya Jalan Raya Trafik lalu lintas yang padat di jalan raya ternyata bisa dijadikan peluang untuk menghasilkan energi listrik. Seperti turbin angin vertikal ini akan berputar ketika ada kendaraan yang melintas. Turbin angin vertikal ini juga dipadukan dengan panel surya yang mana dari kedua sumber energi tersebut disimpan pada baterai. Pembangkit listrik dari tekanan gerak mobil dan langkah kaki Tekanan yang dihasilkan dari pergerakan mobil saat melintas ini ternyata dapat diubah menjadi energi listrik. Adanya tekanan dari pergerakan mobil akan memberikan gaya dorong sehingga menggerakkan turbin yang seporos dengan generator. Output dari generator ini kemudian bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik langsung atau disimpan pada baterai. Selain itu ada juga sumber energi yang didapat dari memanfaatkan energi langkah kaki manusia. Proses kerjanya yaitu dengan mengubah energi kinetik langkah kaki menjadi energi listrik. Energi gelombang laut Membangkit listrik dengan memanfaatkan energi gelombang laut ini dipengaruhi oleh pergerakan angin. Gesekan antara pergerakan angin dan air akan menyebabkan timbulnya gelombang. Gelombang inilah yang mengandung energi potensial sehingga dapat dimanfaatkan untuk dapat menggerakkan turbin. Terdapat 4 teknologi pada pemanfaatan gelombang laut ini yaitu Atenuator dan Point Absorber Pada Atenuator energi yang dihasilkan berasal dari permukaan air laut sedangkan pada Point Absorber energi yang dihasilkan berasal dari dasar permukaan laut. Terminator Teknologi ini bekerja dengan cara menahan energi gelombang laut yang datang untuk kemudian dikeluarkan kembali ke outlet yang di dalamnya terdapat turbin. Esculating Wave Column Terminator Teknologi ini memanfaatkan air yang masuk pada bagian platform terbuka menuju ke bagian platform yang sebagian ada di bawah permukaan air. Udara di dalam platform mengalami kompresi untuk kemudian menghasilkan listrik. Fuel Cell dan Hidrogen Fuel Cell adalah sebuah peralatan elektrosimikal yang secara terus-menerus mengubah energi kimia menjadi energi listrik dengan menggunakan supply bahan bakar hidrogen yang didapat dari proses elektrolisis. Seperti halnya baterai, Fuel Cell menghasilkan listrik yang merupakan produk dari reaksi elektrokinia. Konstruksi teknologi Fuel Cell ini sangat kompak, serta reaksi dengan cepat mengikuti perubahan beban. Fuel Cell sesuai untuk lokasi yang tidak terhubung ke jaringan listrik atau digunakan sebagai daya cadangan. Tembok dan Jendela Penghasil Listrik Teknologi ini terinspirasi dari cara tanaman hijau yang memproduksi energi kimia dengan memanfaatkan fotosintesis. Nah, para peneliti ini meniru proses produksi energi tersebut di mana bahan bangunan dikembangkan agar berfungsi sebagai self-to-voltage dan nantinya dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Untuk menghasilkan listrik, pertama-tama beton dibuat agar bersifat konduktor dengan cara menambahkan grafit supaya mampu menghantarkan arus listrik. Beton yang kering dapat dijadikan sebagai kutub positif atau negatif sehingga dapat menghantarkan elektron. Agar beton dapat memproduksi energi listrik, maka perlu dilakukan penyemprotan berbagai lapisan cet. Hasilnya adalah apa yang disebut sel surya pigment warna, yang mana ketika sinar mengenai pigment ini, sel tersebut melepaskan elektron sehingga menyebabkan arus listrik mengalir. Pada jendela listrik memiliki prinsip kerja yang sama dengan panel surya pada umumnya. Cahaya matahari masuk ditangkap oleh fotosinteser setelah itu diarahkan ke tepi kaca. Kemudian, sinar matahari diteruskan ke film titanium dioksida yang akan mengirimkan atom yang bergerak terlepas dari ikatannya sehingga menghasilkan arus listrik. Oke, mungkin ini dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya. Terima kasih sudah menonton!